SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN CNN INDONESIA AWARDS DARI SOLSAL UNTUK NUSANTARA IN ASSOCIATION WITH Atas kinerja positif tata kelola pembangunan di Sulawesi Selatan, CNN Indonesia Awards hadir sebagai pendorong menuju good governance yang lebih baik di Indonesia. Disiarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat datang di CNN Indonesia Awards dari Sulawesi Selatan untuk Nusantara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 untuk Nusantara kami sangat bangga karena sejak awal CN Indonesia menjadi platform resonansi yang powerful untuk beragam dan menyebarkan beragam kisah inspiratif dari para pemimpin lokal dan nasional dan kita yakin tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci sukses penyelenggaran pemerintahan dan organisasi dalam mempercepat kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Kami sangat bangga dan berterima kasih acara ini dihadir langsung oleh Jaksa Agung Bapak SD Burhanuddin bersama seluruh jajaran Bapak PJ Gubernur dan jajaran Pemprov Sulawesi Selatan serta semua pemimpin daerah para bupati dan wali kota juga pimpinan perusahaan yang beroperasi di bumi wilayah Sulawesi Selatan khususnya yang akan menerima penghargaan hari ini. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Hayl Tanjung, Jerman Cetel Corps dan jajaran Transmedia yang terus mendukung kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kami haturkan kepada Dewan Pakar yang membantu kami mengkurasi dan memilih pemenang CNN Indonesia World 2024. Kami mohon maaf atas kekurangan penyelenggaran acara dan tentu dengan harapan yang besar ke depan akan lebih baik lagi dan acara ini akan menjadi inspirasi bagi semua daerah lain di Indonesia. Karena kita tahu Sulawesi Selatan berkomitmen akan menjadi penopang utama IKN Nusantara ke depan. Akhirul kalam, wabilahi topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Titin Rosmazari, Direktur Utama CNN Indonesia, atas sambutan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat ini kayaknya puasanya benar-benar nih ya. Beneran kayak serius puasanya. Harus disapa kayaknya sama bahas sama kasar. Betul ya. Coba kita cek. Coba kita cek. Udah tahu bahasa makasar kita belajar dulu kali sama kami. Oke. Silahkan. Bapak Ibu hadirin agak kareba semuanya. Baji-bajiji. Alhamdulillah, selamat kikabat Tuan Tariko Tawakasar. Selamat bergabung dalam acara CNN Indonesia Award 2024. Dari Sulawesi Selatan untuk Nusantara. Beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk kita semua. Betul sekali. Mevri dan juga Mita, ini mumpung saya lagi di Makassar. Saya mau dipanggilnya khusus hari ini Dara. Jadi mau kenalannya sebagai Dara. Dara Safira. Dara Safira ya. Boleh ya. Boleh ya. Boleh ya. Itu tadi saya mau bilang, tinggal cari daengnya. Oh iya. Coba kita lihat ada di sebelumnya daengnya. Kayak di sini banyak daengnya. Oke. Dara Mevri, gimana kabarnya? Baik. Kalau tadi di samping kiri saya, Bapak Ibu yang terhormat adalah Dara Safira Wardoyo. Perkenalkan. Nama saya juga Dara, boleh ya? Kita bertiga namanya Dara hari ini ya. Boleh ya. Dara Mevri Syari. Dan tentu saja ini yang punya wilayah di sini. Dara Mita Aulia. Senang sekali kita bertiga bisa memadu acara yang sangat spesial di hari ini. Tetapi sebelum itu pastinya kita ingin menyapa juga tamu-tamu spesial kita. Yang sudah hadir di sini. Kepada yang terhormat Jaksa Agung Republik Indonesia. Bapak S.T. Burhanuddin. Selamat sore Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang pula. Kami usapkan. Ini kalau yang satu ini bos saya nih ya. Jadi harus benar nih. Ini bos saya juga ya. Benar. Jadi mesti jangan salah sebut. Betul sekali. Cermin Cetekor Bapak Hairul Tanjung. Selamat datang Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat datang di Kelaru Hotel Bakasar. Dan selanjutnya kita juga bisa sapa-sapa. Untuk PJ Gubernur Sulsel. Bapak Dr. Bahtiar Baharuddin. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah mampir. Khusus di CNN Awards 2024. Betul sekali. Selanjutnya kami juga ingin menyapa selamat datang kepada PJ Sekprov Sulawesi Selatan. Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad MSI. Selamat datang. Dan masih yang kami ingin menyapa selamat sore selamat datang. Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Ini juga darah nih ya. Ibu Andi Ina Kartika Sari SH MSI. Beserta para anggota Forkopimda Sulawesi Selatan. Atau yang mewakilnya. Dan berikutnya kita ucapkan selamat datang untuk Kapolda Sulawesi Selatan. Bapak Irjan Paul Andi Rian. Jajadi SIKMH. Selamat datang Bapak. Selamat sore selamat datang. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bapak Leonard Eben Ezzar Simen Juntak. Selamat sore Bapak. Dan pastinya untuk seluruh hadirin yang sama berbahagia. Yang sudah hadir dalam acara CNN Indonesia Awards 2024. Satu hal yang spesial yang pasti daerah Mita dan juga daerah Safira. Acara hari ini dipastikan insya Allah penuh barokah. Karena di bulan Ramadan dan juga aman. Karena itu tadi ada Pak Kajati, ada Pak Kapolda, ada Pak Jaksaan juga disini. Komplit ya? Komplit lengkap ya. Karena dari mereka beberapa ada yang mau borong penghargaan dari CNN. Nah itu dia. Udah di spill sama Safira ya. Jadi akan ada penghargaan-penghargaan yang diberikan pada hari ini. Yang juga begitu spesial. Kalau saya lihat ini kayaknya dari tadi pada berdoa komat kamit ya kan. Ini berharap dapat apa enggak. Kira-kira dapat bawa pulangnya satu, dua, tiga, empat, lima atau berapa. Pas ini sebentar kita saksikan sama-sama. Betul. Karena memang CNN Indonesia Awards ini sengaja dihadirkan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD serta sektor swasta dalam implementasi praktik tata kelola yang baik. Dan diharapkan pula Bapak Ibu yang terhormat ke depannya CNN Indonesia Awards ini bisa menjadi kekuatan penggerak pendorong tata kelola yang tentunya lebih baik lagi di Indonesia, di Nusantara. Betul sekali. Seperti tadi kita sudah spill-spill sedikit ya Mita dan juga Mayfree. Memang kalau untuk hari ini khusus ada puluhan dari CNN ya. Puluhan penghargaan yang akan diberikan sebagai pengakuan atas kinerja positif yang memberikan banyak manfaat bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan para dewan pakar ini tentunya begitu ya sudah melakukan serangkaian penilaian mendalam serta melalui kurasi yang cukup tajam. Jadi penilaiannya benar-benar serius dan memang bertahap begitu ya. Artinya memang ada waktu yang dilihat dari para panelis ini untuk menilai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan CNN Award 2024. Jadi artinya Fira ini semua yang mendapatkan penghargaan pada hari ini gak kaleng-kaleng, gak main-main ya. Sudah lulus kriteria ya. Sudah lulus kriteria, sudah dikurasi juga oleh dewan pakar. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita gak kenalan sama dewan pakarnya. Kalau begitu kita harus apa juga ya? Silahkan Mita. Dewan pakar dalam proses CNN Indonesian Award. Sudah hadir bersama kita Profesor Sukri Toma MSI, PhD, Dekan Fisip Universitas Hasanudien. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat soal ya Bapak. Dan pastinya sudah hadir juga bersama kita semua Bapak Rahman Pina, Ketua Komisi EDPRD Sulawesi Selatan. Berikutnya siapa Mevri? Masih ada nih ya. Boleh silahkan. Bapak Novalde Antoni, Kepala Redaksi DETIKOM Selawesi Selatan. Dan pastinya ini yang paling gamar, kalau di kota Bakasan bilangnya paling ganteng, paling gamar ya. Siapa itu? Kenapa itu? CNN Indonesia. Waduh, siapa nih kira-kira? Bapak Kandidat Dr. Niki Charles Lawa. Selamat sore Bapak. Boleh mana Bapak orangnya saya mau lihat? Nuh ini fansnya banyak nih ya. Oke Bapak. Ada pula Dewan Pakar berikutnya yang termasuk dalam anggota Dewan Pakar, ini adalah Kombes Pol Hajat Mabrur Bujangga, Direktur Intel Kampolda Sulawesi Selatan. Baik. Baik. Berikutnya ada lagi nih ya Frida juga Bita. Ini ada Bapak Junardi Jufri, pemerhati tata kelola kolaboratif. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para Dewan Pakar dari CNN Indonesia Awards 2024. Kalau tadi Safira, Bapak Ibu sudah menyampaikan ini akan ada puluhan penghargaan yang akan diberikan malam hari ini. Jadi nanti pulang dari sini semua bawa penghargaan yang pastinya semua sekarang lagi deg-degan. Kira-kira dapatnya berapa, dapat apa penghargaannya? Betul sekali. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke penghargaan tahap pertama. Akan ada pemberian atas kinerja baik dari pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Dan ini dia dari sektor Public Sector Awards. Seperti tepuk tangan yang meriah. Kami bergeser dulu karena nanti di sebelah sana akan diberikan kepada Bapak Ibu yang menerima hadiah atau penghargaan ya hari ini. Betul sekali. Ini kita langsung saja, Mepri, untuk kategori yang pertama. Betul sekali Safira akan diterima oleh satu kota. Jadi nanti saat saya sebutkan Bapak Ibu boleh sambil tebak-tebak. Kira-kira benar apa enggak tebakannya ya. Yang pasti akan menerima penghargaan untuk kategori yang pertama, Outstanding Public Service Innovation. Yang kedua, kategori Best SME Empowerment. Dan kategori yang ketiga, Outstanding Public Infrastructure Management. Dan juga kategori Best Women Empowerment. Kira-kira kalau tadi, empat kategorinya sudah dibacakan. Kira-kira yang dapat siapa ya. Ini ada yang ngeborong nih ya. Untuk kabupaten atau kota yang sebentar lagi akan kami umumkan. Kira-kira sudah bisa ketebak belum? Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, kira-kira sudah bisa nebak belum? Siapa sih yang penting? Siapa dia? Ada yang punya jagoannya. Ada empat tadi ya, sudah menang tadi ya. Betul, untuk empat kategori tersebut. Punya jagoan masing-masing. Ini kayaknya lagi pada berdoa. Biar jagoannya menang. Untuk itu langsung saja kami sampaikan bahwa CNN Indonesia Award 2024 diberikan kepada Kota Makassar. Kami mohon kepada Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto atau yang mewakili bisa menuju ke panggung. Dan kami persilahkan kepada Ibu Titin Rosmasari, selaku Direktur Utama CNN Indonesia untuk memberikan penghargaan. Ini dia penghargaan pertama yang akan diberikan dan langsung diberikan untuk Kota Makassar. Penghargaan pertama ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah Outstanding Public Service Innovation. Karena Kota Makassar merupakan satu-satunya kota di Sulawesi Selatan yang sukses mengimplementasikan 75 inovasi. Salah satunya inovasi Bapenda yang berkontribusi meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah. Bapak kami mohon untuk tetap berada di sini Pak Wali. Bapak jangan buru-buru karena penghargaannya masih banyak. Bapak ada 4-4 kategori Pak ya. Masih ada 3 lagi Pak. Masih ada 3 lagi. Banyak ya ini diborong. Bapak mau buru-buru pulang, mau nunjukin katanya ke Pajaksa Agung. Pak dapet Pak gitu ya. Padahal dapetnya 4 ya. Padahal dapetnya banyak, tenang Pak. Yang berikutnya ini kami akan berikan penghargaan untuk Best SME Empowerment. Kami persilakan Kota Makassar dinilai sukses mengimplementasikan inkubator senter UMKM. Melakukan pendampingan lebih dari 2.000 UMKM. Merevitalisasi kawasan dan integrasi UMKM dengan lorong wisata Kota Makassar. Penghargaan kedua yang diraya oleh Kota Makassar. Ini dia, boleh silakan diabadikan dulu momennya. Pak Wali, izin selanjutnya ada penghargaan ketiga Pak. Ini dia. Pak Ditin harap bersabar juga ya, untuk tetap di podium. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Kota Makassar. Ini dia penghargaan. Leading Public Infrastructure Management. Kota Makassar sukses membentuk fondasi masyarakat sejahtera dan berkelanjutan dari sisi kemudahan transportasi umum, kualitas jembatan dan mobilitas berkelanjutan, serta megahnya gedung-gedung publik. Dari kategori ketiga kita akan langsung menuju ke kategori keempat yang diraih oleh Kota Makassar. Apalagi kalau bukan Best Women Empowerment. Dan penghargaan ini diberikan kepada Kota Makassar, karena berhasil mewujudkan kesetaraan gender dan Sustainable Development Goals, serta meminimalisir bias gender dan diskriminasi perempuan. Pendampingan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TP, PKK dan Organisasi Peduli. Kota Makassar, kan Bapak sudah dapat 4 penghargaan. Betul. Saya juga mau sapa-sapa untuk istrinya dari Bapak Peji Ketua TP, PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Sofa Marwah Batyar. Halo Ibu. Selamat Ibu. Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat Bapak. Sabar Bapak. Jangan dulu Pak. Kita mau cincet sedikit. Ada yang mau nanya-nanya katanya Pak. Kita mau cincet sedikit. Kami persilahkan dulu kepada Mbak Titin untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Kota Makassar. Betul sekali. Nah pastinya saya sebagai warga Kota Makassar juga sangat bangga sekali ini, dengan wali Kota Makassar atau biasa juga di Sapa Anak Lorong Nama Kasar, karena ini yang punya semua lorong di Kota Makassar. Nah Bapak Dhani Pomanto ini merupakan pencetus ya, dari semua inovasi di Kota Makassar, mulai dari public service, infrastruktur, hingga dukungan penuh ke UMKM. Berkat kinerja beliau juga, Kota Makassar kini dikenal sebagai kota dunia. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sambutan, ataupun juga cerita sedikit ya pengalaman dari Bapak Wali kepada kita semua. Silahkan Pak. Mohon izin Pak Jaksagung, Pak Herul Tanjung, Porkom Pindah, Pak Gubernur, Pak Kajati, Pak Kapolda, Ibu Ketua DPR, dan seluruh hadirin. Saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya sering dapat penghargaan, tapi memang CNN beda, Pak CT. Kemarin saya baru terima penghargaan di Jakarta. Ini rasa-rasanya seperti Piala Oscar, Pak. Saya pernah lihat Piala Oscar itu bulat-bulat seperti ini. Memang selera berbeda, Pak. Ini luar biasa. Dan tentunya ini penghargaan adalah hasil kerja semua orang, bukan wali kota. Wali kota ini cuma yang membuat, yang mengarensemen saja lagunya. Tapi pemainnya itu begitu banyak. Dan saya kira, saya tidak akan, saya sebenarnya masih tetap jadi anak lorong. Kebetulan ditugaskan jadi wali kota. Sehingga banyak anak lorong yang bantu saya di pelosok-pelosok kota Makassar. Itu intinya. Oke, luar biasa sekali. Masih ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan? Ya, saya kira semua ini karena bimbingan juga Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati. Karena dengan bimbingan Porkom Pindah, baik provinsi dan kota, saya kira kita serempak berjalan, kemudian mengatasi banyak masalah, dan Makassar yang tadinya kedengarannya serem, ini jadi begitu indah dengan banyak festival, dengan makanan yang enak. Nah, image ini perlu kita bangun lebih kuat lagi, karena sesungguhnya, the center point itu adalah Sulawesi Selatan, dan disitu ada Makassar dan teman-teman kebupaten kota. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk wali kota Makassar. Ada lorong dan Makassar, Bapak Muhammad Ram dan Pobanto. Terima kasih, Bapak. Selamat untuk empat penghargaannya ya, luar biasa. Nah, kalau begitu Bapak silahkan untuk bergabung bersama dengan tabu undangan sekalian. Baik. Selanjutnya, Mita dan juga Safira sambil menunggu Mita bergabung kepada saya, dan juga Safira di sini, izinkan kami juga menyampaikan, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa acara CNN Indonesia Awards 2024 ini tentunya, terselenggara atas inisiasi dan kolaborasi, baik itu dari CNN Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, untuk semua pihak yang terlibat, dan tentunya kita semua yang hadir di ruangan ini, di Hotel Kelaru Makassar. Betul sekali, dan tentunya setelah kita melihat penghargaan yang sudah diberikan oleh kota Makassar, masih ada lagi nih kabupaten yang menerima penghargaan berikutnya ya. Ada yang menerima penghargaan. Sekarang we are diving to next category, Best Social and Judgment, Best Economic Development, dan juga Best Disaster and Crisis Management, yang pada penghargaan CNN Indonesia Award 2024 ini, diberikan kepada... Kabupaten Lut Timur! Kami persilahkan Bupati Lut Timur, Bapak Haji Budimat atau yang mewakili, untuk bergabung ke atas panggung, serta kami mengundang Bapak Warnadi, selaku Direktur Transpedia, untuk memberikan penghargaan. Kami persilahkan, untuk bisa menuju ke panggung Pak War, silakan, langsung akan diberikan penghargaannya. Penghargaan pertama adalah kategori Best Social and Judgment, di mana Kabupaten Lut Timur, telah sukses menyelenggarakan berbagai program kerja, yang menitik beratkan pada pelayaran, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong kualitas hidup, dan rajat masyarakat yang lebih baik. Dan pastinya momen ini juga harus diabadikan ya, karena Lut Timur bukan cuma satu kategori saja loh, yang diberikan, masih ada kategori berikutnya, yaitu Best Economic Development. Tidak akan langsung sama-sama menyimak, ini dia pemberian penghargaan, untuk kategori Best Economic Development, yang akan diberikan kepada Kabupaten Lut Timur. Yang pastinya Lut Timur juga sudah dinilai, sukses mewujudkan realisasi investasi, tahun tertinggi nih di Sulawesi Selatan. Tingkat pendapat modal tertinggi ketiga, se-Sulawesi Selatan, dan juga memiliki kontribusi ekspor, lebih dari 50% di Sulawesi Selatan. Dan penghargaan terakhir untuk Kabupaten Lut Timur, adalah Best Disaster and Crisis Management. Kabupaten Lut Timur, berhasil mengimplementasikan program mitigasi bencada, dan mengedepankan pelatihan dan penguatan, untuk pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi kawasan, rawan bencada di Lut Timur. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kabupaten Lut Timur, saya akan persilakan sekali lagi untuk, Mita, ini katanya mau nanya-nanya lagi. Power Nedi, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih Bapak. Kita mau banyak bincang-bincang juga nih, dengan Bapak Bupati Lut Timur, karena kita tahu juga kalau Lut Timur ini terkenal, dengan julukan Bumi Batara Guru ya, yang mana terkenal juga dengan kekayaan sumber daya alamnya, hingga dilirik nih oleh salah satu perusahaan, tambang terbesar di Indonesia. Jadi sudah sepakat ya kita semua, kalau Lut Timur ini dengan kekayaannya, bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, untuk masyarakat, hingga masuk dalam tingkat penadapan modal, tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan. Kalau begitu kita harus mendengarkan juga sepatah kata, dari Bupati Lut Timur dengan ini kami persilahkan. Terima kasih. Ijin Pak Jaksa Agung, Pak Herod Tanjung, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Kajati, Bapak Kepolda, Tua DPR, Pandam, dan seluruh yang hadir yang saya hormati dan sementara. Yang pertama tentu apresiasi yang setinggi-tingginya pada CNN yang telah mengapresiasi kerja pemerintah daerah bersama dengan masyarakat tentunya. Yang berikut, terima kasih kepada Prokohimda, Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu, menuntun dan membimbing pemerintah di Kabupaten Lut Timur. Kita Lut Timur ini paling ujung di Sulawesi Selatan, kita batas dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara jaraknya 12 jam dari kota Makassar ini, tapi terlihat begitu baik di mata CNN dan kita semua yang hadir di tempat ini. Kami juga memiliki kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri dalam bentuk kampung pangan, Alhamdulillah ada 14 desa yang mereka bina, sehingga ini bahagian daripada kolaborasi kita bersama-sama. Terima kasih sekali lagi dan apresiasi kemudian kepada seluruh masyarakat Lut Timur Baiklah, kalau begitu Safira dan Mevri, apakah ada lagi nih kategori yang akan kita bacakan untuk kabupaten lainnya? Tentu saja, masih ada ya Mevri dan juga Mita, karena masih ada dua kategori lagi di segmen pertama ya, kalau kita lihat. Betul, kali ini kita akan memberikan penghargaan untuk siapa nih Fira? Ini ada Best Environmental Policy and Sustainability, lalu kalau kita lihat juga ada Best Culture Preservation. Dan CNN Indonesian Awards 2024 akan diberikan kepada... Kabupaten Goa! Kami persilahkan Bupati Goa, Bapak Adnan Purishtaisan, atau mewakilkan untuk naik ke atas panggung. Serta kami persilahkan kepada Bapak Abdul Aziz, selaku Direktur Utama Detik Network untuk memberikan penghargaan. Penghargaan yang pertama... Ini dia, selamat sekali lagi Bapak. Selamat Bapak. Ini lagi happy, soalnya minggu lalu atau dua minggu lalu, anak ketiga baru lahir ya Pak? Baru lahir. Ada B. Selamat Bapak. Benar, makin happy dapat dua penghargaan lainnya dari CNN Indonesia Awards ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kabupaten Goa. Penghargaan pertama untuk kategori Best Environmental Policy and Sustainability, Kabupaten Goa berhasil mewujudkan program Kampung Iklim dengan kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah daur ulang, serta pelibatan pemerintah setempat untuk kepentingan masyarakat dan mengantisipasi bencana. Bapak Aziz tetap di sini untuk memberikan kategori satu lagi ya. Berikut ya, untuk kategori Best Culture Preservation. Kabupaten Goa menerapkan penggunaan tongkosila atau limpa laja, arsitektur khas bugis di setiap gedung kantor yang menunjukkan strata. Luar biasa sekali. Jadi gedung-gedungnya ini sudah ciri khas sekali ya. Betul. Khas bugis gitu. Betul. Kalau tadi Pak Aziz sudah mau buru-buru turun ke tempat duduknya, enggak apa-apa Pak. Karena kita akan berikan kepada Pak Bupati ini untuk juga ditanya-tanya. Tenang Pak, teman saya ini hobinya nanya soalnya Pak. Jadi dia keponya tinggi sekali. Katanya dia saya harus tanya, saya harus tanya. Tanya nanti kita makannya gaji buta ya. Betul, silahkan Mita. Dan pastinya kita kenal juga kalau Kabupaten Goa ini terkenal dengan semangat juangnya, yaitu rewa ke Goa. Dan pastinya tercermin juga karena Goa ini satu-satunya Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan yang masuk dan lolos di program iklim ya, proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kohutana. Dan kalau begitu kita harus dengar juga ini sambutan dan penyampaian dari Bapak Bupati Goa, Bapak Adnan Purita Isra. Dengan hormati silahkan. Ijin Bapak Jaksa Agung, Ijin Bapak Gubernur, Bapak Erul Tanjung, Pak Kajati yang sekaligus dapat promosi menjadi staff ahli. Selamat Bapak Kapolda, Ibu Ketua DPRD, dan Ibu Ketua Timbergerak PKK, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Hari ini mendapatkan sebuah penghargaan tentu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan tentu penghargaan ini berkat kerja keras dari seluruh pihak yang ada. Karena kita mampu berkolaborasi dengan baik. Tidak ada kesuksesan itu bisa diraih dengan cara-cara individualistik. Tapi kesuksesan itu bisa diceraih dengan cara berkolaborasi dengan seluruh pihak yang ada. Dan hari ini kita mampu mewujudkan kolaborasi itu. Terima kasih untuk CNN dan terima kasih untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Atlan Murita Isan, Bupati Goa. Dengan ini kami silahkan Bapak. Dan pastinya kita juga akan... Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi boleh tepuk tangan? Untuk Kabupaten Goa. Tadi kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi tadi mulai dari Pak Wali, Pak Bupati Luwut Timur, Pak Wali Kota Makassar juga tadi semuanya sama. Intinya penghargaan yang diterima pada hari ini tentunya itu berdasarkan kerja kelas. Kolaborasi semua pihak yang terlibat. Termasuk oleh masyarakatnya. Oleh karena itu nanti penghargaan ini juga tentunya akan diberikan langsung kepada masyarakat yang ada. Jadi benar nyata ya? Nyata adanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk para penerima penghargaan. Tadi sudah ada Kota Makassar, Kabupaten Luwut Timur, Kabupaten Goa. Sekarang kita ke siapa lagi nih? Kali ini yang satu ini yang sebentar lagi meraih penghargaan. Yes. Dinobatkan sebagai peraih penghargaan Best Innovative Tourism Destination. Nah langsung saja CNN Indonesia Awards 2024 diberikan kepada Kota Pare-Pare. Kami persilahkan Peja Wali Kota Pare-Pare, Bapak Akbar Ali atau wakilkan. Oke, Bapak sudah naik ke atas panggung. Betul. Semangatnya saya suka ya? Benar, nah yang satu ini juga biasanya paling semangat. Benar, ini juga bos kita ya? Bos kita juga ini yang biasanya juga akan memberikan penghargaan. Langsung saja kita akan undang. Bapak Latif Harnoko selaku Direktur Transmedia untuk memberikan penghargaan. Tentunya penghargaan ini diberikan kepada Kota Pare-Pare setelah melakukan terobosan membangun kemajuan daerahnya dengan mengedepankan pariwisata. Dan menjadikan pare-pare ramai di lirik wisatawan lokal dan internasional. Bertransformasi juga menjadi kota tanpa cerobong asap. Dan mendirikan rumah sakit Hasri Ainun Habibi sebagai rujukan regional berkonsep medical tourism. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, terima kasih kepada Pak Noko dan juga selamat kepada Pak Wali. Kami mohon Pak Noko untuk tetap berada di tempat dan kami persilahkan kepada Bapak Wali Kota untuk bisa kembali ke tempat Pak. Selamat. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Kota Pare-Pare. Meraih inovatif tourism destination. Berikutnya menarik sekali Mevri. Ini ada apa Mita? Botol sekali sekarang kita ke kategori best stunting prevention ya. Kita ngomong-ngomong stunting nih, kayaknya udah ada yang tahu kabupaten mana nih yang bisa mencegah stunting ya. Angka stunting lebih turun lagi, lebih rendah lagi. Pastinya penghargaan ini atau penghargaan CNN Indonesian Award 2024 diberikan kepada... Kabupaten Baru. Kami persilahkan Bupati Baru, Bapak Insinyur Haji Suardi Saleh atau yang wakilin untuk bergabung ke atas pangguan. Jadi tadi yang disampaikan Mita ya, yang satu ini lagi jadi fokusnya seluruh dunia termasuk Indonesia untuk bisa menurunkan angka prevalensi stunting. Dimana kabupaten baru ini menjadi kabupaten dengan capaian penurunan angka stunting tertinggi. Menyandang kabupaten dengan angka stuntingnya yang paling rendah, satu Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali ya. Dan pastinya papan ini juga harus diabadikannya ya. Selamat sekali Bapak, selamat sekali lagi. Ya kami persilahkan kepada Pak Bupati, Pak Noko, mohon izin Bapak untuk tetap berada Pak. Karena masih banyak yang mau diberikan penghargaan ya Pak, mohon izin Pak. Silahkan. Mevri dan juga Mita untuk kategori kali ini tuh sangat menarik sekali. Ini kayaknya bakal jadi wishlist saya untuk liburan. Oh udah punya wishlist, udah nyata duluan. Benar sekali, ternyata Sulsel itu punya hidden gem. Betul sih, ada hidden gem tersembiri dan itu keren banget. Mau tau siapa yang menerima penghargaan untuk kategori sustainable tourism practice? Akan diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami persilahkan Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Muhammad Basli Ali untuk naik ke atas panggung. Kabupaten Kepulauan Selayar dikenal dengan keindahan pantai menjadi kawasan wisata berkelas dunia. Keindahannya adalah cagar biosfer dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai kawasan atol terbesar dan terindah di dunia. Sehingga sukses menarik minat pariwisata dari dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi terumbuk karanya terbesar yang ketiga di dunia. Waduh, ini pari cantik sekali. Ada di Indonesia ternyata. Ada di Indonesia dan adanya di Sulawesi Selatan. Tetapi Kepulauan Selayar itu selain terkenal dengan pesona alamnya, dia juga terkenal dengan julukan bumi tada doang. Luar biasa. Selamat yang sangat berkat sekali untuk kita berdoa ya. Luar biasa. Saya mau langsung berdoa di sana Pak. Nanti kita berangkat ke sana berdoa ya Pak ya. Ditunggu undangannya Bapak ya. Kame-ame kepada selayar. Selanjutnya, agar tidak membuat Pak Noko menunggu terlalu lama, kita akan menuju ke kategori berikutnya Pak. Yang satu ini adalah Outstanding Child Friendly District. Dan penghargaan ini akan diberikan kepada Kabupaten Maros. Kami persilahkan kepada Bupati Maros, Bapak Haider Syam atau yang mewakili untuk bisa menuju ke panggung. Kabupaten Maros ini berhasil mengimplementasikan kebijakan pembangunan Kabupaten Layak Anak. Memastikan terpenuhnya hak hidup, tumbuh dan berkembang anak. Serta mewujudkan Indonesia Layak Anak dan Indonesia Emas 2045. Jadi kalau melihat kondisinya di Kabupaten Maros ini kita yakin nih kayaknya bakal ada Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak Bapak, Ibu kami persilahkan dan terima kasih pula kepada Pak Noko kami persilahkan. Beli tepuk tangan untuk Bapak Latif Harnoko. Bapak, Ibu yang kami hormati. Sekali lagi kami sampaikan bahwa CNN Indonesia Award ini terselenggara atas adanya inisiasi dan kolaborasi antara CNN Indonesia. Ada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tadi kita sudah menyaksikan 13 penghargaan yang sudah diberikan kepada Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Pastinya juga kita tahu kalau semboyan masyarakat Sulawesi Selatan ini terkenal dengan istilah Kualengangita Langanatualia. Apa itu artinya? Yang artinya sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Artinya orang Sulawesi Selatan ini punya semangat yang pantang menyerah ya untuk memajukan daerahnya yaitu Sulawesi Selatan. Luar biasa ya. Jadi harus digaspol terus ini ya kalau di Sulawesi Selatan semuanya luar biasa. Luar biasa sekali. Tapi kalau kita lihat ya Mevri dan juga Mita berikutnya juga gak kalah berprestasi tapi kali ini di bidang seni. Aduh siapa nih kira-kira? Ini walaupun bulan puasa gak apa-apa ya joget tipis-tipis gak apa-apa. Boleh nih saya udah siapin ini jempol saya nih mau joget tipis-tipis. Ini adalah salah satu penyanyi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Betul. Dan gemilang di kancah nasional. Nah beliau juga pernah menjadi top ten dalam kategori artis terpopuler Indonesia. Dan ini yang paling penting ya yang palingnya happening pernah paling dicari di situs pencarian Google pada tahun 2015. Nah udah bisa nebak kira-kira siapa yang akan kami undang ke atas panggung sebentar lagi. Tapi yang pasti yang tadi Safira sampaikan ya yang satu ini adalah masuk dalam yang paling dicari di situs pencarian Google di tahun 2015. Tapi tenang bukan yang paling dicari oleh Pak Kapolda sama Pak J.A ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita beri teman yang meriah. Siapa lagi? Kalau bukan? Evi Mas Samba! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zabih 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 Aku dendankan Lalu ku melayu pelipur hati 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 Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. TNN Indonesia. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima, terima kasih. setelah setelah. terima kasih. terima kasih. terima, 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 terima kasih. terima, 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 membuat, terima, 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 - terima, 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 Silakan Bapak Batyar Baharudin untuk bergabung ke atas panggung dan pastinya kami mengundang juga Bapak Este Burhadudin Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menyerahkan Special Achievement Award kepada PJ Gubernur Selatan dalam kategori Outstanding Leadership in Governance. Ini dia pemberian Special Achievement Awards yang akan diberikan kepada Bapak Menjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang mendapatkan CNN Indonesia Special Achievement Awards untuk kategori Outstanding Leadership in Governance. Betul sekali. Haja dalam hitungan bulan menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Batyar Baharudin berhasil menuntaskan kesiapan menghadapi pemilu 2024. Mohon izin Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Batyar untuk bisa memberikan sambutan ataupun arahan kepada kita semua. Tentang kata terlebih dahulu, terima kasih banyak Pak Jah Sagung, tadi sudah menyerahkan langsung ya Pak ya, CNN Indonesia Awards ini untuk Pak PJ Gubernur Sulawesi Selatan ini Pak ya, Outstanding Leadership in Governance. Untuk itu kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, dengan rasa bangga tentu juga harus campur bahagia kita diberi penghargaan oleh CNN sebagai representasi media termaju, terdepan di Indonesia, tentu menjadi catatan dan penyemangat bagi kami, tapi sama dengan Pak Kapolda, dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota tadi, Pak Kajati, yang lainnya, ini adalah prestasi bersama, karena mengelola pemerintahan daerah, otoritasnya tidak tunggal pada gubernur. Ada otoritas lain yang bekerja di sana, ada DPRD, ketua DPRD saya yang terbaik ini Pak Kajaksa Agong dan jajaran. Full DPRD Sulawesi mendukung penuh kami, kemudian ada forum koordinasi pimpinan daerah, ada TNI Darat Laut Udara, ada kepolisian dan kejaksaan. Kors Adi Aksa seluruh si Selatan, terima kasih yang membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu dari unsur Gakumdu bersama jajaran kepolisian, dan tentu juga ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tentu juga peran swasta. Jadi, sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih, dan memang betul saya ini sehari-hari masih bertugas sebagai Direktur Jeneral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, yang mengurusi pemilu dari kurang lebih 10-15 tahun terakhir. Saya tahu betul Sulawesi Selatan termasuk daerah yang selalu masuk dalam indes kerawanan pemilunya levelnya tinggi. Alhamdulillah, sejak September kami masuk di sini, bersekerja sama dengan Porkompimda, Provinsi dan Kota dan Penyelenggaraan Pemilu, kami mendapat apresiasi mampu mengubah keadaan menjadi daerah teraman kedua seluruh Indonesia selama pemilu. Dan yang memberi penilaian itu adalah kawan-kawan penyelenggara pemilu dalam Malini Bawaslu dan aparat keamanan di tingkat nasional. Saya kira itu yang kami lakukan. Seraya pemilu, kami juga melanjutkan pembangunan program pemerintahan di wilayah ini. Kami sedikit membuat terbosan, kami sedang berikhtiar menjadikan Sulawesi sebagai pusat perdagangan timur yang selama ini kita sebut hub timur tapi dalam operasionalnya belum kelihatan. Maka begitu kami masuk di sini, kami membuka dua jalur, satu jalur kapal langsung ke Shanghai. Sekarang sudah ada boleh dagang dari Makassar langsung ke Shanghai, dari udara dari Makassar langsung ke Hongkong. Dan produksi kami tingkatkan khususnya horticultura, kami sedang menghitiarkan Sulawesi menjadi provinsi, produksi produsen pisang terbesar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Kami sudah belajar ke Dapau, ada 450 ribu hektare di sana, kami sedang menyiapkan 500 ribu hektare. Peluang ekonominya, 65 negara di dunia minta pisang Indonesia, baru kita tanam, baru kita bisa mengekspor 1 persen. Masih ada peluang 99 persen. Letak geografi soselatan itu harus kita memanfaatkan sebagai masa depan baru Indonesia, apalagi dengan terbentuknya KN, Makassar dan aglomerasinya dan hinterlandnya dari selatan menjadi penyangga utama Ibu Kota Negara. Kami punya pulau-pulau di Pangkep, Pulau Liukang, Sabaru, darat transit pertemuan, 8 penjuru, mata penjuru angin antara Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua, Sulawesi. Ini kami bayangkan kalau Pak Herol Tanju berkenan, kita bikin Hongkongnya, sulit selatan, itu ada di Pulau Sabaru. Itu daerah transit bisa kita jadikan kota baru di Tengahpol, Ocean City, sulit selatan adalah masa depan baru Indonesia yang pasti menjadi terintegrasi dengan IKN. Kami punya pelabuhan yang baru diresimikan Pak Presiden, terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Semua ini sedang kita kerjakan, kami sedang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, tahun lalu kami menggerakkan 15,4 triliun dana kur, tahun ini kami dapat kepercayaan akan menggerakkan 30 triliun untuk ekonomi rakyat dan salah satu yang sedang kembangkan namanya komoditi pisang. Karena ini adalah tanaman kultural sulit selatan berikut tanaman sukun kapendis. Tanaman sukun atau orang bilang sini baka-bakara. Saya kira kita masa depan selurusel ini adalah daerah sangat besar, jujur tantangannya luar biasa. Kami punya tambang emas, kami punya nikel, kami punya biji besi, kami punya semen, kami punya marmer, dan banyak sekali sumber daya alam. Laut kami 13 juta hektare, darat kami 5 juta hektare, tapi tantangannya masih luar biasa, kemiskinan masih 8,7 persen. Sayang sekali daerah hidangan sumber daya yang besar ini belum terkelola dan memuatkan. Terima kasih sekali lagi jajaran kejaksaan yang selama ini memberikan bimbingan, sehingga harus dipastikan ada perubahan tata kelola pemerintahan sulit selatan hari ini dan ke depan supaya memastikan mengembalikan rel pembangunan sulit selatan ke arah pembangunan benar dan merebut peluang baru di masa depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk pejabat gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bahtiar Baharudin. Yang sudah berhasil nih ya, hanya dalam hitungan bulan saja menjabat, tetapi sudah banyak sekali menoreh keberhasilan dalam menagihadi influensi di Sulawesi Selatan. Dan pastinya Bapak juga berharap kalau Sulawesi Selatan ini bisa menjadi masa depan yang baru untuk Indonesia karena sudah terintegrasi dengan IKN pastinya. Kalau tadi Mita kita sudah melihat bagaimana kemudian penghargaan diberikan baik itu public sector, kemudian ada juga private sector, terus ada juga BUMD. Sekarang kalau kita bicara kemajuan suatu provinsi, tentu tidak terlepas juga oleh tadi kualitas sumber daya manusia yang ada. Dan di tempat yang satu inilah kualitas sumber daya manusia ini biasanya dipupuk, kemudian untuk bisa menghasilkan bibit-bibit yang luar biasa, bisa berkontribusi nyata untuk Sulawesi Selatan dan tentunya nantinya ke depan untuk Nusantara juga. Tapi sebelum kita menuju ke kategori berikutnya ini, saya mau mengundang dulu, kami berdua akan mengundang kembali, rekan kami, Safira Wardoyo untuk bisa kembali bergabung ke panggung, karena nanti Safira ini juga akan membacakan ya, siapa kira-kira yang akan mendapatkan kategori berikutnya kalau kita bicara soal pendidikan. Betul sekali. Betul. Dan pastinya, Safira sudah bergabung bersama kita. Betul sekali. Halo, Mita dan juga Mayfri. Dari tadi saya dengerin dari belakang seru-seru banget nih, kategorinya semakin menarik dan kali ini kita masuk ke educational sektor. Educational sektor, karena tadi saya sempat bilang Tufir, biasanya kalau di tempat yang satu ini bicara pendidikan, bibit-bibitnya ya kan sumber daya manusia yang unggul, tadi yang kata Pak PJ Gubernur, harus bisa diasah agar bagaimana caranya sumber daya alam yang berlimpah juga bisa dikelola dengan baik ya Pak ya? Tentunya di dalam negeri sendiri ya. Di dalam negeri, itu tadi langsung saja kita menuju kategori berikutnya. Saya persilahkan kepada Safira dan juga Mita untuk membacakannya. Untuk kategori berikutnya, Outstanding Educational System Innovation. Pahargaan kami berikan untuk institusi pendidikan di Sulawesi Selatan, CNN Indonesia Awards 2024 akan diberikan kepada Universitas Negeri Makassar. Kami persilahkan Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Prof, Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, yang akan mewakilkan untuk naik ke atas panggung, untuk menerima penghargaan dan kami juga turut mengundang. Bapak Abdul Aziz, selaku Direktur Utama Detik Network, untuk dipersilahkan memberikan penghargaan. Baik, langsung saja. Tentunya ini Bapak Universitas Negeri Makassar menjadi juara terbaik untuk sistem pembelajaran daring. Dengan kontribusi mata kuliah terbanyak, ini terbukti dari UNM ini yang memang selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk yang berbasis atau terutama yang berbasis teknologi. Kalau tadi sebelumnya, Safira sempat bilang soal teknologi, industri 4.0, ini dimulai dari kampus-kampus. Betul sekali. Baik. Hasilnya kita harus abadikan juga momen yang sangat luar biasa ini. Silakan Bapak untuk bisa foto bersama dulu. Kami mohon Pak Aziz untuk tetap berada di panggung, berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan. Ini dia untuk kategori Outstanding Educational System Innovation dari CNN Indonesia Awards 2024 kepada Universitas Negeri Makassar. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah. Nah, Mba Ifira dan Safira. Ada lagi. Mba Ifriya salah dia. But not least. Nah, pastinya betul sekali. Dan pastinya tadi kita sudah mengumumkan edukasi, tapi dari sistem innovation yang didapatkan oleh Universitas Negeri Makassar sekarang adalah dari segi quality and service. Atau Outstanding Educational Quality and Service yang mana kategori ini atau CNN Indonesian Award Special Achievement ini diberikan kepada Universitas Hassan Nudin. Kepada Dekan Pakultas Sukum Universitas Hassan Nudin, Bapak Profesor Dr. Hamza Halim, Atau mewakilkan kami mohon kesediaannya untuk menuju ke panggung, menerima penghargaan CNN Indonesia Award 2024. Saya ingat betul kalau zaman-zaman kuliah dulu kan saya pakainya jaket kuning. Suka dek-dekan kalau lomba berada apa mana yang jaket merah, Pak? Iya, sekarang pakai baju merah. Bukan jaket merah tapi pakainya kebayanya lagi merah nih ya, Pak ya. Karena kan biasanya kalau kampus-kampus gitu ya, suasana kita kalau ikut perlombaan gitu, untuk adu gagasan. Ini, teman-teman dari Unhas ini, taringnya luar biasa. Bersaing sehat ya, Mevri. Betul, bersaing sehat tentunya. Dan tentunya berhak sekali mendapatkan outstanding educational quality and services. Jadi Mevri dan juga Mita, Universitas Hassan Nudin ini, meraih emas di ajang penganugerahan standar Unhas Nasional Indonesia atau S&E Awards ya pak ya. Dan kalau kita lihat dari badan standarisasi nasional. Jadi penghargaan ini adalah bukti pencapaian pelayanan kualitas pendidikan Unhas karena menerapkan S&E secara konsisten untuk kinerja unggul dan berkelanjutan. Terima kasih banyak Pak Dekan sekali lagi Pak. Terima kasih Bapak. Ini kalau ikut lomba Alsa tuh gitu kan, kalau hukum ya Pak ya, anak-anak Alsa. Terima kasih banyak Bapak dan terima kasih tentunya kepada Bapak Abdul Aziz juga. Kita akan bergeser ke tengah teman-teman. Sekali lagi kita akan berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada para penerima CNN Indonesia Award 2024 hari ini. Dan Mevri dan juga Mita gitu ya, kalau kita lihat memang berbagai penghargaan begitu ya Bapak dan Ibu sudah kami berikan kepada pemerintah daerah, BUMN, lalu juga BUMD dan tentunya institusi pendidikan. Tentu kita semua berharap bahwa penghargaan ini dapat menjadi akselerator keberhasilan pembangunan di Sulawesi Selatan menuju global. Betul sekali dan tentunya acara ini juga terselenggara berkat dokokadari pemerintah Kabupaten Lutibur, pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kabupaten Goa, pemerintah Kota Parepare. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Maros, pemerintah Kabupaten Selayar, pemerintah Kabupaten Baru, PT PLN Sulsel Rabar, dan juga PT Pelabuhan Indonesia Regional 4. Tentunya berkat kolaborasi dan juga dukungan dari Bank Sulsel Bar, PDAM Kota Makassar, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Universitas Negeri Makassar, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, begitu spesial, begitu luar biasa, dan tentu kehormatan bagi kami, CNN Indonesia bisa berada di Sulawesi Selatan, satu provinsi yang luar biasa sekali, akan terus memberikan kontribusi aktif dari Sulawesi Selatan untuk Nusantara. Betul sekali dan pastinya sekali lagi juga kami mau mengucapkan terima kasih untuk kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena acara ini juga terselenggara atas inisiasi dan juga kolaborasi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk CNN Indonesia, kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sepertinya saatnya kita untuk buka puasa, belum ya? Kita pamit undur diri terlebih dahulu. Akhir kata saya Mita Aulia, dan saya Mayfri Syari, dan saya Safira Wardoyo, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di CNN Indonesia World selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam wabarakatuh, salam wabarakatuh, dan langsung saja kita akan undang ke atas panggung kali ini, karena sudah mau dekat waktu berbuka puasa, kita akan joget bersama lagi, siapa lagi kalau bukan, Efi Masamban. Terima kasih Bapak Ibu. 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 Ponyai joget. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Tenangkan dulu airnya sebening aja. Bila mata tertuju pada janda perawan. Caranya tak sama. Ayo pak joget kita. Jangan, jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan sesaja biar duduknya dengan tenang. Senyum, senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Masya Allah. Disini ada yang mau joget. Ya, sebelumnya saya mau menyapa. Agak kareba maneki. Sehat-sehat maneki. Saya Haji Kito. Kebetulan saya juga putri Sulawesi. Sulawesi Selatan dari kota Masambah. Dan Alhamdulillah bisa berdiri. Dan tentunya menghibur seluruh tahunnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.